Ya, akibat kelegahan dan keteladoran petugas jaga, tiga orang tahanan kabur dari sel tahanan Bapolsek Tenggilis, Surabaya. Kaburnya tiga tahanan ini baru diketahui keesokan harinya, saat pengecekan dan pemeriksaan tahanan. Tiga orang tahanan Bapolsek Tenggilis, masing-masing A dan R asal Surabaya dan I asal Madura diperkirakan kabur Jumat dini hari. Ketiganya yang merupakan tahanan kasus narkotika serta penipuan dan penggelapan, diketahui baru beberapa hari menjalani penahanan di Bapolsek Tenggilis, Surabaya. Kaburnya tiga tahanan baru diketahui pada Jumat pagi saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tahanan. Diduga para tahanan memanfaatkan kelengahan dan keteladoran anggota polisi jaga yang lupa mengunci gembok sel tahanan usai melakukan pemeriksaan pada Kamis malam. Untuk menangkap kembali ketiga tahanan ini, petugas membentuk tim gabungan dari Polsek Tenggilis dan Polrestabes Surabaya. Polisi juga mengancam akan bertindak tegas bila ketiga tahanan yang kabur tidak segera menyerahkan diri. Sekarang sudah membentuk tim dan sudah mengeluarkan pengejaran bersama tim dari Polrestabes dan Polsek. Kalau bisa mereka segera menyerahkan diri daripada nanti kita tentang tegas. Untuk mendukung proses pengejaran dan penangkapan ketiga tahanan, polisi masih memeriksa sejumlah tahanan yang berada dalam satu ruangan, termasuk mempelajari rekaman kamera pengawas CCTV. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ayus melaporkan.